Halo sahabat Kompas.com, pasti gak asing lagi kan dengan lomba-lomba yang biasanya dilaksanakan di bulan kelahiran NKRI. Salah satunya yakni lomba makan kerupuk, lomba yang tak pernah absen dalam peringatan 17-an. Lomba makan kerupuk sebenarnya terbilang sangat sederhana. Kerupuk hanya digantung dengan tali rafia, lalu para peserta akan berlomba menjadi yang tercepat menghabiskannya dan tanpa bantuan tangan. Kira-kira, gimana ya sejarah lomba makan kerupuk? Kemunculan lomba makan kerupuk dan lomba-lomba lain baru dimulai sekitar tahun 1950-an. Menurut sejarawan Fadli Rahman, pada masa itu, kondisi politik dan keamanan negara sudah relatif kondusif, berbeda dengan sebelum tahun 1950-an. Dimana masih banyak keperangan yang meharuskan masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaan alih-alih merayakannya. Fadli mengatakan, kemunculan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950-an juga didukung oleh Presiden Pertama RI Soekarno. Di antara berbagai lomba, untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, lomba makan kerupuk menjadi salah satu lomba yang pertama diadakan. Lomba makan kerupuk bertujuan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa kondisi saat perang sangat memprihatinkan dan sulit. Kerupuk identik sebagai makanan rakyat jelata di masa perang. Kerupuk biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Tak hanya itu, kerupuk merupakan salah satu makanan tertua di Indonesia. Bahkan, kerupuk sudah tercatat dalam naskah Jawa kuno sebelum abad ke-10 Masehi. Kerupuk sudah menjadi makanan pendamping masyarakat kuno pada saat itu. Fadli mengatakan, masyarakat terpaksa memanfaatkan kerupuk sebagai bahan pangan pokok. Hal ini disebabkan, wilayah tempat tinggal mereka mengalami defisit pangan akibat perang dan kebijakan tanam paksa. Tepung singkong yang dimanfaatkan sebagai kerupuk dijadikan lauk bagi rakyat biasa. Tak hanya disebabkan perang dan sistem tanam paksa, bahan makanan seperti daging sangat minim dan harganya sangat mahal bagi masyarakat kurang mampu. Fadli juga menyebut, tahun 1930-an hingga 1940-an, masyarakat sangat kekurangan bahan pangan sehingga hanya bisa makan dari kerupuk dan nasi. Terima kasih telah menonton!